Kita tidak mengerti ya, kita itu selalu cari masalah. Coba dipertemukan saja anaknya dengan bapaknya, kan sebetulnya tidak ada masalah, dia tidak terlibat dengan masalah, tidak terlibat jadi tersangka. Ceritanya harus dari awal ya, bahwa waktu melahirkan kan keluarganya Sajid itu datang, ibunya datang untuk melihat anak, tapi ditolakkan, diperlukan, dan kemudian ya terjadi satu sengketan, tetapi soal membayar itu kita sudah membayar, tetapi tetap juga tidak dipertemukan anak itu sampai detik ini ya, hanya sekali dia ketemu dengan anaknya sewaktu Nikita dalam menjalankan hukuman penjara, itu baru bisa melihat hanya sekali, dan itu sampai sekarang tidak pernah dipertemukan. Hal itu melanggar hukum, baik melanggar hukum negara, maupun melanggar hukum Allah ya, tetapi masalah mempertemukan anak dengan bapak, bapak kandungnya, itu tidak ada kaitan dengan uang, itu kan berarti jadi seperti jual beli anak, jadi kalau misalnya, seandainya bapaknya miskin, tidak punya uang, dia mau melihat anaknya pun, harus diperbolehkan, karena anak itu harus tahu bahwa dia berasal dari ibu dan bapak, walaupun telah berpisah, tetapi anak itu masih mempunyai hak untuk mengetahui bapaknya, jadi disitulah ada undang-undang yang mengatur, tidak boleh ada hal-hal itu dinyatakan diskriminasi, atau disitu dilarang untuk menempatkan, atau membiarkan melibatkan anak dalam situasi yang tidak benar, jadi ini kita mengatakan bahwa saya tidak menelantarkan anak, bukan itu, yang kita laporkan, yang dimana dia menjadi tersangka, karena dia tidak melakukan diskriminasi, dan tidak mempertemukan anaknya dengan bapaknya, bukan itu kaitannya, tidak ada kaitannya dia ceria, linca, itu kaitannya nanti setelah dia besar, secara psikologinya, karena itu dia harus tahu bapaknya, jadi tidak ada kaitannya dia ceria, dia tidak terangkan, dia gemuk, dia lucu, itu kaitan secara fisik, tetapi secara psikologi dia harus tahu, dia harus mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapaknya, itu juga bukan hukum negara saja, itu hukum agama, tidak boleh menghilangkan bapaknya, dan itu juga bisa nanti akhirnya bisa menghilangkan sejarah dari seorang anak, bahwa dia punya bapak, yang namanya ini, yang orangnya dia harus ketahui, tidak bisa itu. Ini sebenarnya menambahkan ini juga, terkait hak asu, memang kita tahu ya, hak asu itu memang ada di tangannya Mbak Niki, tapi dalam pertimbangan putusan cerai itu, juga dikatakan oleh majelis hakim, bahwa ayahnya ini berhak untuk ketemu, diberikan hak untuk ketemu, menghabiskan waktu, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu aktivitasnya si anak sehari-hari dan kesehatannya. Itu yang menjadi salah satu poin dari pihaknya Sajat, mengapa dia mau ketemu sama anaknya, walaupun hak asunya tetap pada Mbak Niki. Jadi poinnya sebenarnya bukan di hak asu, tapi akses ketemunya. Sementara dari pengadilan sendiri, dalam pertimbangan hukumnya hakim, di putusan cerai, dikatakan memang Sajat tetap memiliki hak sebagai seorang ayah untuk ketemu anaknya. Itu yang dia perjuangkan sampai saat ini. Kan cuma semenjak lahir, hanya satu kali ketemu, waktu Niki tadi dihukum, masuk penjara itu. Selebihnya kenapa nggak bisa tahu? Memang nggak bisa, selalu dihalang-halangi, tidak dikasih. Lalu kita komunikasi, malah Niki kita pernah datang ke kantor saya, dan kita juga bilang, yaudah ketemu di sini untuk lihat, juga nggak mau. Ini ada buktinya? Ya, ada sih buktinya pembayarannya, sampai terakhir pun memang ada, kalau mau saya perlihatkan. Sejak kapan itu, Mbak? Dari awal kita memberikan pembayaran, sampai dari awal kehamilan, kita kasih pembayaran dari pihaknya Sajat. Waktu melahirkan pun, biaya penyimpanan ari-arinya juga dibayarkan oleh Sajat. Kemudian tiap bulannya diberikan nafkah juga ya, sebesar 6 juta itu, kurang lebih sekitar 600 Singapura Dollar. Terakhir sih, 620 Singapura Dollar, diberikan sama Sajat. Yang bulan Agustus juga ada, ini bukti transfernya, juga ada. Selembar ya, satu gepok ini. Selembar ya, satu gepok ini semua biaya. Ini waktu askal lahir, biaya penyimpanan hari-hari. Jadi, memang setiap bulannya dikirimkan oleh Sajat, gitu, nafkah anak kepada rekeningnya Mbak Niki. Perihal Mbak Niki terima atau tidak, ya itu statementnya dari beliau ya. Cuma kalau dari pihak kita sih, merasa kita melakukan kewajiban kita, tapi kita tidak memperolehkan hak kita. Sekitar 6 juta. Itu rutin? Iya, setiap bulan. Saya nggak mengerti ya, Nikita itu selalu cari masalah. Coba dipertemukan aja, anaknya dengan bapaknya kan, sebetulnya nggak ada masalah. Dia nggak terlibat dengan masalah, nggak terlibat jadi tersangka. Kenapa selalu dia mau mencoba, menghantam aturan? Untuk apa? Dia mau kuat-kuatan dengan aturan hukum. Mau melanggar hukum. Untuk apa? Padahal mempertemukan itu sesuatu yang simple sekali, eho-nya terlalu tinggi. Mau kayak jagoan gitu, sebagai kebal hukum. Kenapa dia berlaku seperti itu? Coba dipertemukan nggak ada masalah. Dan itu dia bisa lihat, ketemu gimana malah dia bisa happy, kalau anaknya juga happy. Kenapa dia berkeras begitu? Aduh-aduh apa dia? Aduh hukum. Kuat-kuatan atau nantang polisi. Kita lihat aja. Nggak bisa begitu. Kita di negara hukum, dan juga dia kalau, dia kan juga beragama, dulu pernah jilbapan. Jadi dia harus tahu agama itu, bahwa nggak bisa anak itu dipisahkan dengan orang, bapaknya maupun ibunya. Karena anak itu harus lengkap jiwanya, mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibu. Ya, sebetulnya masalah ini sudah cukup lama. Kami diminta oleh Ibu Elsa untuk bisa menghubungi Ibu Nikita untuk siapa tahu ada langkah-langkah mediasi. Dan bagi kami memang, betul tadi dikatakan bahwa hak setiap anak untuk mengetahui kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai ada penuh-penuh akses kalau misalnya sudah dikuasai salah satu pihaknya. Dan pada waktu saya datang ke tempat beliau, itu memang beliau menyatakan, boleh-boleh saja. Tapi caranya dong, selalu itu. Jadi, saya melihat dalam situasi ini memang keduanya cukup emosional. Jadi, baik Ibu Nikita maupun Pak Sajat, dia sama-sama emosi. jadi mungkin cara untuk datarnya dan sebagainya. Tapi paling tidak kata-kata itu sudah terbuka. Sehingga saya bilang, coba ya, saya coba akan kontak juga dengan Pak Sajat. Siapa tahu ada langkah-langkah tersebut. Yang penting, pulling down. Karena pengalaman kami dari Alpi AI menangani kasus-kasus ini yang 70% cukup berhasil. Tapi yang penting, masing-masing menahan ego. Masing-masing. Masing-masing. Jadi, tapi begitu saya sudah pulang, dan beliau hanya minta, bisa gak melihat ini? Ya, saya lihat. Memang cukup serial, cukup dialog. Saya tanya juga mengenai mau ketemu dengan Daddy dan sebagainya. Nah, intinya, anak ini memang masih bingung. Karena memang mungkin lupa dan sebagainya. Jadi, saya melihat ada titik terang untuk hal itu. Nah, lalu saya melihat, wah, ini memang cukup, cukup terian, cerdas, gembira, dan sebagainya. Bersalaman, tos tangan, dan sebagainya. Nah, pada waktu diminta surat terang, saya bilang, ini surat ini memang hanya untuk internal. Menjelaskan, saya sebagai psikolog juga, menjelaskan, anak ini cukup sehat, cukup terian, dan sebagainya. Tapi tidak dalam konteks, kalau dihalang-halin terus, memang siapapun juga, setiap anak yang cerdas, pasti suatu saat akan menanyakan. Nah, dalam konteks itulah, saya mencoba untuk bisa mempertemukan, ya, mungkin dengan tahap-tahap yang lebih intensif komunikasinya, baik saya dengan Ibu Nikita, maupun dengan Pak Sajar. Mengenai langkah mediasi, saya sebetulnya hanya membantu kantor Ibu Elsa Syarif, ya, bahwa apakah ini akan dilanjutkan atau tidak, karena situasi sangat, apa ya, penuh emosional, ya, saya, saya kembalikan, sebenarnya masalah ini, pada waktu itu adalah tugas dari Ibu Elsa Syarif, untuk bisa memediasi hal ini, dalam arti, memungkinkan adanya dialog atau pertemuan yang lebih konstruktif, sehingga, ujung-ujungnya adalah anak bisa bertemu, bisa bercengkarama bersama dengan ayahnya, sebagaimana setiap anak yang merindukan kasih sayang juga dari ayahnya. Terima kasih.